Akibat banjir yang menggenangi Pluit, Jakarta Barat, sebanyak 180 pasien Rumah Sakit Jiwa Soeharto Dirjan dievakuasi secara bertahap. Para pasien pun dipindahkan ke Rumah Sakit Marzukimah di Bogor. Beginilah suasana Rumah Sakit Jiwa Soeharto Dirjan, Grogol, Jakarta Barat yang terendam air. Ketinggian air mencapai 1 meter dan bangsal rumah sakit tempat perawatan pasien digenangi banjir. Genangan air sendiri mulai memasuki rumah sakit sejak Kamis pagi, namun evakuasi baru bisa dilakukan Jumat sore mengingat padamnya pasokan listrik dan rumah mulai kekurangan air bersih. Para pasien dievakuasi menggunakan 2 perahu karet. Walau para pasien sempat panik saat dipindahkan ke perahu, namun akhirnya mereka bisa dipindahkan akibat dokter memberikan obat penenang. Dengan menggunakan 5 buah bus, mereka akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Marzukimah di Bogor. Rencananya mereka akan terus berada di Bogor dan baru akan dipindahkan kembali saat banjir surut.